Ketua DPC FSES merasa kecewa atas kinerja di Snacker Trans Kabupaten Cirebon yang diduga telah masuk angin. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Singapurbangsa atau FSPS Kabupaten Cirebon, dirinya merasa kecewa atas kinerja di Snacker Trans Kabupaten Cirebon karena diduga telah masuk angin karena laporan hak atas karyawan yang meninggal dunia dari bulan September tahun 2023 hingga sekarang tahun 2024 kini belum juga terselesaikan. Ini kuat dugaan di Snacker Trans Kabupaten Cirebon diduga telah masuk angin karena dari beberapa pertemuan antara di Snacker Trans dengan FSPS Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon itu tidak sesuai dengan kesepakatan atau notulen pertemuan pada bulan yang lalu, termasuk pertemuan hari ini yang diharapkan oleh Amal Subhan, dipertemukan dengan para perusahaan itu tidak jelas. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Singapurbangsa atau FSPS Kabupaten Cirebon yang datang ke di Snacker Trans hari ini dan juga dari beberapa pengurus PT itu hanya di luar ruangan kantor di Snacker Trans saja, Amal juga menyampaikan kekecewaannya kepada beberapa media cetak dan media online Global Expos TV. Karena kami mempertanyakan keseriusan pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, bagaimana bisa hasil rapat yang telah audensikan dengan Bupati Cirebon, beberapa hari yang lalu untuk segera dan menghadirkan para pengurus perusahaan yang tergabung dalam hal ini tidak ada titik temu, Artinya saya juga merasa miris atas kinerja di Snacker Trans Kabupaten Cirebon, karena dari beberapa kasus yang saya laporkan ini yang masih belum terselesaikan, tutup Amal Subhan di kantornya, kepada Global Expos TV selasa tanggal 19 Maret tahun 2024. Di sisi lain Global Expos TV menyambangi kantor UPTD di Snacker Trans Kabupaten Cirebon Samadhi, menurut Samadhi dirinya juga menjelaskan, bahwa kami dari pihak pemerintah yaitu UPTD, masih mencari cara untuk segera menyelesaikan persoalan ini, dan masih menurut Samadhi, karena ini imbas dari PTII yang terbakan itu, saya juga sedang berusaha untuk mengundang pihak PTII, agar segera menyelesaikan tuntutan para karyawan yang 65 orang itu, ucap Samadhi. Ada pun untuk kewenangan mengenai sanksi, baik sanksi tulisan, atau sanksi lisan itu ada di pihak di Snacker Trans, artinya itu bukan wewenang UPTD, dan kami juga sedang mengupayakan agar secepatnya selesai, dan mudah-mudahan segera selesai sebelum waktunya lebaran tiba, kata Samadhi di ruangan kerjanya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sukadi, mengabarkan. Menurut saya, enggak salahnya, kenapa waktu itu enggak segera diundang, diselesaikan, ya. Nunggu berang-anggap. Berang-anggap. Akhirnya timbul, apa ya? Ya, cuman kalau dari awal ada negosiasi atau dikonfirmasikan mungkin enggak seperti ini. Artinya gini, Pak, untuk dari pengawasan sendiri, seperti apa? Untuk kepada PTI, apa yang harus? Ya, pokoknya kami sih menyuruh ke PTI, segera dilaksanakan, sesuai permintaan. Oh. Yang pertama, gitu, Pak, ya. Oke. Ya, cukup, ya. Cukup, cukup, cukup. Oke. Sini terkait sengketa PTI seperti apa? Sampai saat ini belum ada titik umum. Tadi juga saya ada mediasi di Senakra Kabupaten Cirebon terkait masalah karyawan yang meninggal dunia di salah satu perusahaan di Kabupaten Cirebon, bahwa dari bulan September sampai dengan hari tadi pagi belum ada keputusan dari pemerintah melalui dina setelah perusahaan di Cirebon. Dan ini adalah kejadian yang paling buruk yang pernah dialami oleh kami dari sekitar pekerja setelah perusahaan di Cirebon. Bahwa menyelesaikan kasus karyawan meninggal dunia sudah berlalu-lalu dari bulan September sampai bulan Maret sekarang tadi pagi. Sekarang terkaitan itu, Pak? September tahun 2023. Sampai saat ini belum selesai, Pak Amat? Saat ini belum selesai. Langkah-langkah kedepannya sebagai Seben Ketua Federasi Serikat Pekerja Singapur Bangsa akan melakukan tindakan apa, Pak Amat? Saya sudah melakukan upaya untuk laporan juga sudah saya lakukan. Saya sudah melaporkan ke Kementerian Raja, saya sudah melaporkan ke Distagal Provinsi, saya sudah melaporkan kembali ke Bupati Cirebon, Ketua Komisi Empat, Pak Aan, saya sudah laporan baik secara tertulis maupun lewat WA, saya sudah laporan, dan ke Ketua DPRD juga saya sudah laporan. Tapi saya sekali lagi pesimis atas perilaku pejabat di Kabupaten Cirebon, baik pemerintah daerah, disebutin, dan kestatib, yang di ujung masa japatannya juga saya pesimis. Bagi saya harapan itu harus diperjuangkan oleh segenap para kedua setiap pekerjaan dan seluruh pekerjaan di Kabupaten Cirebon. Jadi ini menurut saya kejadian terburuk di 2024. Mungkin itu setengah dari saya. Pak, satu lagi nih, Pak. Federasi melihatnya seperti apa sih? Banyak krusial-krusial yang terjadi, apa namanya, terjadi di perusahaan di Kabupaten Cirebon yang sangat-sangat terjarang diketerjamah oleh Pemda sendiri, yang ditolong oleh Pemda sendiri. Seperti apa melihatnya, Pak? Federasi. Sebenarnya kalau untuk Dinas Tengah Kerja Kabupaten Cirebon mempunyai wawonan antara pembinaan. Satu, pembinaan kepada perusahaan. Ketika perusahaan tidak sesuai dengan regulasi, tugas pemerintah daerah melalui Dinas Tengah Kerja Kabupaten Cirebon melakukan pembinaan kepada perusahaan. Baik pembinaan norma kerja, keselamatan kerja itu bukan pembinaan. Atau pun ada pelanggaran terkait masalah regulasi atau pembinaan. Itu kewenangan di Senakar Provinsi melalui UPC pengawasan wilayah 3. Itu kewenangan perindahannya dari UPC pengawasan di Senakar Provinsi. Nah, yang saya sayangkan, fungsi pembinaan oleh Dinas Tengah Kerja Kabupaten Cirebon dan sebagai fungsi di Senakar itu untuk menyelesaikan perselisian hubungan industrial sebenarnya sudah ada pakemnya bahwa memang harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Bahwa perselisian itu sudah diatur oleh Undang-Undang. Nah, sedangkan Dinas Tengah Kerja Kabupaten Cirebon tidak melaksanakan perselisian itu sesuai dengan regulasi Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Itu yang membuat saya kecewa sebagai. dan sebagai fungsi di Senakar itu untuk menyelesaikan perselisian hubungan industrial sebenarnya sudah ada pakemnya bahwa memang harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Bahwa perselisian itu sudah diatur oleh Undang-Undang. Nah, sedangkan Dinas Tengah Kerja Kabupaten Cirebon tidak melaksanakan perselisian itu sesuai dengan regulasi Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Itu yang membuat saya kecewa sebagai Petua Serikat dari Federasi Selamat dan Selamat Bahasa Kabupaten Cirebon.